Halo teman-teman, pada video kali ini kita lihat yuk proses pengemasan larva ikan kakak putih. Ikan kakak putih atau yang sering disebut dengan lates kalkaliver merupakan ikan laut yang memiliki sifat euryaline, yaitu kemampuan toleransi yang tinggi terhadap kadar garam, dan juga termasuk kategori ikan kata dromus, yaitu besar di air tawar dan kawin di air laut, sehingga mudah dalam membudidayakannya. Untuk tahap awal, yaitu proses panen dari bak pemeliharaan, pipa pembuangan air ditampung menggunakan hapah, kemudian larva kakak diseser dan dimasukkan ke dalam ember penampungan, untuk selanjutnya dilakukan proses grading. Grading yaitu memisahkan antara ikan yang kecil dan ikan yang besar, dengan tujuan agar tidak terjadinya kanibalisme atau ikan besar memakan ikan yang kecil. Nah, perlu diketahui, ikan kakak putih merupakan ikan golongan karnivora, yang bisa dilihat dari bentuk mulutnya, yang lebar dengan gigi yang halus dan tajam. Grading juga dilakukan dengan cara hati-hati ya, agar ikan tidak stres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya yaitu menyesuaikan takaran pada tiap-tiap baskom. Agar mudah perhitungan dilakukan dengan menggunakan media centong sayur. Untuk satu centong dihitung terlebih dahulu, agar mengetahui perkiraan jumlah larva ikan kakap pada setiap centong berikutnya. Penakaran dilakukan dengan cara berhati-hati untuk meminimalisir kematian. Tahap selanjutnya yaitu pemberian pakan artemia. Dilakukan dengan tujuan agar di perjalanan nanti setelah di-packing, ikan kakak putih tercukupi makanannya dan meminimalisi resiko kanibalisme. Artemia merupakan pakan alami yang baik untuk larva ikan kakap karena kandungan nutrisinya tinggi. Proses berikutnya adalah menuangkan larva ikan kakap dari baskom ke plastik packing. Selanjutnya proses packing larva ikan kakap dengan pemberian oksigen di dalamnya. Biasanya larva akan bertahan selama 7-9 jam di dalam kantong packing. Lama larva ikan bisa bertahan di perjalanan tergantung pada situasi di dalam plastik packing dan kondisi di luar. Pada saat proses pengangkutan ditambahkan es batu untuk membantu menyesuaikan suhu agar tetap dingin sehingga larva ikan kakap tidak stres. Sampai disini dulu teman-teman semoga bermanfaat untuk video selanjutnya jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng see you.